Intro Dolor Dolor Lover sudah berkunjung ke Solo belum? Nah ini nih, mumpung ada momentum yang istimewa di setiap tahunnya yaitu menyambut Imlek dengan lampion-lampion di langit pasar gede Solo dan sekitarnya. Seperti tahun-tahun lalu, perayaan Imlek di kota Solo tentunya selalu menjadi destinasi wisata tahunan. Dalam kesempatan ini, Mas Moko dan Mas Londo akan mencoba sensasi naik perahu grebet sudiro di sepanjang Kali Pepe. Wah asik nih, kok aku gak diajak sih? Hanya dengan membayar 10 ribu rupiah saja, pengunjung sudah bisa merasakan sensasi naik perahu ini. Serta pemandangan mural yang kreatif yang penuh dengan pesan moral dan pastinya nampak kemajemukan. Pesan kita nih, jangan membuang sampah sebarangan ya, supaya destinasi wisata ini semakin nyaman, aman dan bersih. Selamat datang di Sola City. Selamat datang di tahun 2020. Ya, hari 2020, di tahun 2020, kita pas banget dengan tahun baru Cina. Fungsi Pancai. Fungsi Pancai. Terus sekali, dan di Sola seperti biasa, di tahun 2020 biasanya, itu ada festival Fungsi Pancai di Jain Amatwadudji. Nah, kembali bersama kita, dua geng yang terakhir lagi. Lagi Moko, saya kira ada di Pugang Dolan. Mas, teman-teman, dan hari ini kita akan mengubah tutan lagi dengan bahwa apakah ada perbedaan tahun ini Cina dan seterusnya itu. Special Imlet. Special Imlet. Itu Drapulau masih terkembangkan sponsornya Cina. Kita akan ikuti Grebek Imlet 2020 di Kota Sul. Ini sebentar lagi, berapa menit lagi akan ditutup jalannya? Nah, kemudian nanti kita sudah bisa. Iya, ditutup. Sehingga ini tidak ditutup. Jangan coba, iwan. Untuk kendaraan. Oh iya iya. Nah, nanti biar selanjutnya, biar selanjutnya bisa menikmati suasananya, kan banyak lampir-lampir, tuh. Oh, bentar lagi akan menyala. Kepat siapa? Kita ikuti terus program turan-turan. Mantap bang. Tidak. 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 Apa ya? Apa 가격nya nih. Ada ke dalamnya? Tidak. Aku melihat ada semua itu. demasi yang ini karena sewas banget. Apa ini untuk dipakai? Aku mati akan memakai. Apa ini ya, Pak? Tidak. Ya, ini tidak. reh. c nine. Oh jamu. mau main sih? 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 ya.. kita akan coba petualan kita panggung dulu pak ya petualangan menaiki ke perahu ke Pak Sugiro seperti apa? seperti itu.. mantap nah.. kita sudah berada di atas KRI Teluk Bayur ini yang apa? ke Pak Sugiro loh.. ini dulu itu pesak kapal perang loh.. kamu nggak tau waktu Belanda menyerang itu kapal perangnya Indonesia modelnya kayak gini terus kita ternyata, nggak percaya ini.. tentara aja belakang ini ini salah satu family kita berani kapal perahu yang paling VIP jadi di rumah Pak Sugiro oh rasanya memang go ke perluan ini kita ada SOP nya ini ada SOP nya mau di.. kita.. nanti kalau mau putusnya nggak pake boleh tapi biar kita.. lalu jadi pelabugari siapa? ini adalah pelabug, pintu keluar dan sudah gini nyala ke mana itu bener-bener ya.. kita gunakan ini dapetnya begini ya.. seperti ini.. ini sudah saya pake ya.. kalau sudah dipake nanti bawa peluit kita ngatur kendaraan hahaha.. kok yang arli.. yang pake.. tapi kalau ngobrol-ngobrol.. ini.. dengan siapa ini? ini ada 3 perahu ya dong? ada.. dan disini ternyata di area dinding-dinding sungai nya itu di.. apa namanya.. dikasih grafiti grafiti.. ya.. om.. ini nanti jalan temunya berapa kilometer? ini saya nabal.. 2.. 2.. 2.. 1.. 2.. oh.. rutennya disini sampai jebatan terus balik lagi ke sini apakah kita ditutunkan jalan terus ke sana? ya.. jangan balik lagi.. oh.. ini ada x PP makanya ini.. ini garing tapi tak garing ya ini ya betul.. ini kebetulan kita di musim hujan kalau biasanya waktu musim kemarau itu kita naiknya traktor nah seperti apa kondisinya nanti kita lipat aja terbenar jalan jalan.. mantap banget.. itu kapal yang baru saja isi bahan bakar kalau yang ini kan pakeinnya kan pertamak dong kayaknya itu mau di bensin terus yang ini akan ngopet kan itu bahan terkai nah.. kita ini sedang melalui rutenya ternyata dari.. apa ya.. sungai Mohd ya oke nah kita mau berbalik arah seperti apa disana ada lampion lampionnya nah.. yuk seperti apa beraturan.. mantap banget.. ini salah satu kalau sudah mulai masuk ke Senja-Senja.. Hehehe.. dipatan kota.. ini mulai gelap jadi lampu-lampunya terasa indah apalagi kalau kita bersama pasangan atau bersama pasangan gila lagi sementara jadi orang mesra hari ini kalau di belakang kita tadi kan itu rewati sekali keluarga berencana, berencana tambah satu lagi ini kita sendiri ngarepin ini dibeluk kayak orangnya loh ini kok khususnya ada yang selup gak apa-apa gak apa-apa kamu ke Jakarta serendak tapi kan kita bisa apa-apa alas, aku ngomongin ini baik-baiknya di Ravion, coba-baik nah, sebetulnya ngomongin ini kalau ini masih ada mural atau hiasan-hiasan di sini hiasan di sini apa lukisan? lukisan jangan kekurangan jadwal juga menekanku wah, ternyata kalau lampu-lampu nyawa begini apa api ya? ini mau lukis dendro malah sesuatu lagi apa? 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 mantap banget apa? 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 ini juga salah satu pengunjung yaa ini ada 2 pengunjung dari Klaten loh dari Klaten juga ada juga sekarang dari kakaknya Cawak oh iya ini saya kupang ini ada 2 pengunjung yang sudah hadir disini kenapa kalian ingin datang kesini mau foto ini bukan yang pertama ini buat jendengan pertama kali eh si belum kenal lagi nama siapa ya Aini ini Nur berarti ini Nur Aini ini kan sudah yang kesekian kalinya ini apa kalinya yang pertama yang kedua atau yang kesekian pertama yang tadi kemarin belum? belum kamu lihat apa gini kembali hape yang lambungnya muruk tapi hape yang berguna udah ini keren ya ini keren kamu sudah ambil foto di berapa tempat ini? baru satu baru satu di mana? di jembatan tadi? yang ada orang dodok tadi? iya yang ada orang dodok di foto kan disitu ada ikonnya yang itu lambungan dodok tadi? ada itu anoman pak oh lah ya kan dodok maksudnya dimasuk dia itu yaa kira-kira ini nanti kalau di abut mau di infokan kemana aja nih teman-teman kalian kok nggak diajakin? iya iya temannya cuma 2 ya? berikutnya nggak punya teman iya, nggak apa-apa lah oke lah silahkan menikmati wahana kita eh, udah lupa praut belum? nah itu udah praut 10.000 supaya cuma 10.000 kalau lewat takut loh kalau lewat takut loh kamu ada orang belum? udah naik sama, yuk kita cari yuk aku naik dah bilang aja temennya Mas Moko langsung nanti aku bagian dayung orang 20.000 lah sih ah, udah lupa udah bayar iya oke, hari ini selamat ismi terima kasih yaa terima kasih selamat menikmati wahana yang ada disini terima kasih yaa oke oke nah itu tadi pemisah berenang kita bersama mereka salah satu pengunjung dari ternyata disini bukannya dinikmati oleh dari warga Solo saja tapi di sekitar Solo Raya ada dari Tengate tadi ada malah dari Pekan Baru betul Tengate juga ada dan ternyata yang datang kesini gak hanya dari bumi itu dari luar Angkasa ada ayo 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 ada megatron hahaha megatron ini di sini oh iya bukan ada ada itu Hello Kitty oh yang datang kesini punya kan gak ada manusia iya banyak sekali pokoknya luar biasa sekali kalau mau datang kesini ini salah satu tempat wahana wisata yang ada di bulan Jenggor sampai Pekan Baru hari ini betul dan yang pasti mumpung hari ini belum begitu rame rame jadi kalian bisa menikmati wahana selfie-selfie disini nyaman lah pastinya apa kita tahu tapi sebelumnya motoliannya hahaha oke kayaknya kenapa kita gak coba berkini lagi pasnya sedih turun turun matap balik lagi di satu sisi di area pasar gede ini masih dikitaran jam 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 sekali lagi bahwa ini belum opening sebenarnya pemisah ya ini masih sok opening, masih ditutup jadi awal ini masih lalu lintas jalan raya itu masih pajak gue sih tindak loh kaknya, lho, 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 lho ya, orang pindahnya ini panggulan oh, pindah juga jadi disini itu harus hati-hati juga kalau yang memang ada plus minusnya plusnya kalau pemisah di rumah itu ada kesini memang masih belum rame tapi minusnya harus hati-hati, jaga keamanan dan kondusivitas karena disini lalu lintasnya masih rawi banget motor, mobil masih bahkan seler, dan juga kantor-pokantor mobil itu terontol yang penting kalau kalian bawa barang-barang berharga contohnya handphone kemudian lemari es, kemudian ada kulkas dan juga ada TV berwarna itu jangan dicolong dibawa dengan hati-hati jangan sampai malah nanti itu jangan dibawa pak, itu merepot kan, kalau silahkan barang berharga iya, tapi barang berharga ya iya, tapi nggak usah dibawa pak kita gulat pak, gua bukas itu di belakang kita, salah satu sudut pelambian yang sudah dinyalakan betul itu tidak jeglek, kenapa? karena Magikom dan kulkas sudah dijabut yaaah, itu yang paling utama ini apa yang paling menikmatinya? itu poso pasarnya ini model ini nah, kita saat ini bersama salah satu model kita ada Mbak Santu ini ya Mbak Santu ini adalah salah satu model Mbak Santu, pejuang anti-sambat laik sedang di foto, ada kameramernya ini adalah sejang sesi pemutretan untuk Alender 2030 betul ya, Mbak Santu namanya kita, kita, kita namanya Mbak Tika oh Mbak Tika Tika apa, apa ya? Mbak Tika dari mana ini? dari Klaten wah, emang Pak, Pak, Klaten eh, tas gondek deh ternyata dari Klaten lagi ternyata banyak sekali pengunjung-pengunjung dari Klaten bersama siapa ini? bersama... oh, masker temannya lho, Mbak bersama temannya hari ini kaya-kaya sudah ada sesi pemutretan? iya oh, acara apa ini? agak oh, ini kan festival lapir seperti ini kan kalau di pasar gede ini bukan yang pertama kalau Mbak Tika ini, yang ke sini yang keberapa kali? dua oh, dua? yang pertama kemarin? iya, tahun kemarin oh, tahun kemarin, kayaknya hari kemarin Mbak Tika boleh tanya? iya saya baru datang dari sana, melihat dari Kejauhan apakah ini duta rambut palsu yang lain? hahahhaa bukan ini duta rambut takil itu duta takil bukan, Pak ini duta rambut gini, Pak oke senang ya? datang ke sini ini buramai amai ya? jadi, ini tahun pertama atau? tahun kedua? ya, kedua dia kedua ya oh, waduh ini dari Klaten dari Klaten juga? Klatennya mana sih? Klatennya Mbak Yat Mbak Yat wah, itu bakal jauh tuh eh, Mbak Yat eh, Mbak Yat yang ini? di kondok air tanpa galing nah, ini udah berlambut eh, Mbak kok ya, Mbak Yat dari Klaten lagi pengunjung si Joy si Joy si Joy ini iya, gampang ini si Joy eh, 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 eh eh, itu si Joy, dari bareng saya gitu, gitu iya, ini adalah kalau, tau nggak? ini tahun ini, tahun apa ya? Sio, Sio Sio-nya apa? tahun apa? oh, di sini, saya kira oh, Tuhan wah, apa ini? Sio, Sio, Sio itu ada ini, rasa di sini Sio, Sio ayo lah, ini bukan Sio apa? oh iya, Sio-nya tidak begitu gila enggak, apa? enggak, enggak, apa? ya, ayolah oke, terima kasih Mbak Nika nikmati ya sama pandunya jangan pulang malam-malam ya kalau pulang pagi sekalian ya waaayy jangan jangan selamat menikmati bahannya di Facebook kita ambil pertembahan dari juga pertembahan dari warga Tulu di mana masa ini ya teman-teman jalan-jalan mantap banget itu ke apa rapion ini kira entai-entai ya aku kira-kira mau rapion menang sih ya ini kalau teman-teman jalan-jalan ya kalau aku tahu trewet wahai itu apa? ini jalan-jalan panggung ya ya iya panas jadi pokoknya kalau sehari gak puas loh ya puas belum puas kalau saya sehari-seh kalau esok loh esok nguruk-nguruk tapi bagian nguruknya loh kenapa puas banget loh kita maksudnya nah luar biasa dan luar biasa sekali di pusat tengah jalan ini dan hari ini kalau ada yang pengen dapat mainan coba luar biasa juga melepik itu sih yang mau gua uang uang sekarang uang 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 kambing uang 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 pokoknya sekarang sih program kita spesial Duran-Duran Festival Imrex kecebakin burung, silahkan burung bisa terup nih terima kasih Tuhan Duran-Duran siap Jumat Sabtu! Minggu! Sampai Duran di Kapu! Duran-Duran! Mantep banget!